ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat nusantara semangat pagi nusantara ini salah satu video saya ini pengantaran atau pengiriman bibit kelapa kopior varietas ginja apa artinya ginja itu perlu diketahui sahabat semuanya varietas ginja adalah pohon pendek buah lebat tiga sampai empat pound berbuah dengan ketinggian batang pohon satu setengah sampai dua meter jadi menanam buah menanam bibit kelapa kopior itu sangat-sangat-sangat sangat-sangat menguntungkan sekali karena apa tiga sampai empat tahun berbuah rata-rata di daerah kami tidak sampai empat tahun tiga koma setengah tiga koma enam itu sudah mulai berbuah jadi tidak membutuhkan waktu waktu yang lemak yang lama dalam waktu pendek pun kita bisa panen yang tentunya harganya sangat-sangat ekonomi sekali untuk kelapa kopiornya untuk pembuatan atau penyemuan bibit kami itu dilakukan secara detail teliti dan tentunya diambilkan dari PIT apa itu PIT pohon induk terpilih yang menghasilkan banyak proporsi kopiornya contoh kita satu tandan kira-kira minim ada 10 itu kita ambil yang bukan kopior yang yang kopior kira-kira menghasilkan satu tandan itu 4-5 katakanlah 3-5 itu satu tandan menghasilkan kopior baru yang lainnya kita turunkan untuk pembibitan atau untuk penyemean jadi kita bukan asal-asalan nyeme bibit kelapa kopior tentunya dengan cara-cara selektif dan dan yang benar maka dari itu kenapa bibit kami sudah menyebar di Jawa maupun luar Jawa seperti itu Kalimantan itu di daerah Kamberau Pasir Penajam Panggalanbun Balikpapan Samarinda juga pulau Sumatera itu Lampung banyak sekali Lampung daerah Medan terus Mak Padang itu daerah itu Pasaman juga pulau-pulau yang lain seperti Sulawesi Selatan kemarin banyak order dari Ketabuni juga dari Gorontalo juga dari Manado Oke ini salah satu pengcontoh pengiriman bibit kelapa kopior untuk episode kali ini eh kita mau kirim bibit kelapa kopior kenjah sekali lagi deskripsi dari kelapa baritas kenjah kami yaitu permintaan dari Bapak Haji Masyurifan beliau mempunyai sekitar satu hektar kebun kosong yang dulunya eh ditanami pisang sekarang dialokasikan ke tanaman bibit kelapa kopior ginjah sekali lagi deskripsi dari kelapa baritas kenjah kami yaitu pohon pendek buah lebat tiga sampai empat tahun berbuah kita siap suplai Jawa dan luar Jawa via ekspedisi JNT Cargo Joyo Express Indah Cargo Dakota Express dan lain sebagainya tentunya kami setiap pirim saya carikan ongkir yang 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 termurah itu servis dari kami dan tentunya eh di dalam packingnya nanti saya sertakan juga tutorial cara tanam awal yang baik dan benar eh dengan tujuan bila mana kalau bibit kami ditanam dimanapun daerah bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan hasil yang hasilnya maksimal buahnya lebat kopiornya pun juga tidak miss kopiornya pun juga juga ada juga sesuai dengan harapan tentu kita eh pertumbuhannya biar syukur itu nanti kita kasih tutorial cara tanam awal tanam awal yang baik dan benar untuk pemesanan bisa kita hubungi di 081325727615 ini kelihatan daunnya hijau hijau dan mengkilat ini menunjukkan bahwa bibit-bibit kami ini terawat secara-secara kontinu jadi perawatannya secara kontinu ini ini kelihatan batang maupun daun kelihatan fresh skill kelihatan sehat nah ini kelihatan selamat menikmati selamat menikmati